Halo Youtube, kembali lagi bersama saya, Ekwadi di Putra Channel Nah, di video kali ini kita akan unboxing joran lagi teman-teman Pasti teman-teman penasaran kan, joran apa sih yang ingin kita unboxing kali ini Nah, di video sebelumnya kan kita udah unboxing joran dari Relic Mesantara Cakek Generation S Nah, di video kali ini kita akan unboxing dengan brand yang sama juga Yaitu Relic Mesantara Capung 662UL teman-teman ya Kenapa sih saya pilih yang 662UL, bukan yang 702UL Karena saya pilih jorannya untuk bedcasting teman-teman ya Saya belinya tuh di toko langganan saya Dan pasti teman-teman juga penasaran kan, dimana sih toko langganan saya Oke, akan saya kasih tau, untuk workshopnya di Sofi, teman-teman bisa cari nama tokonya itu Kalixia Fishing ya teman-teman, tempatnya itu di Balikpapan Jadi bagi teman-teman yang tinggal di daerah Balikpapan atau sekitarnya Langsung aja coba ke tokonya ya Karena disana banyak sekali menjual peralatan-peralatan pancing Sangat lengkap juga, harganya miring, dan produknya itu berkualitas teman-teman Dan bagi teman-teman yang jauh dari lokasi Balikpapan Gak usah khawatir, karena link pembelian ada di deskripsi Oke, dan ini barangnya sudah datang teman-teman Sebenarnya barangnya ini datang itu kemarin Tapi baru sempat hari ini kita unboxing ya teman-teman Teman-teman bisa lihat, disini tuh packingnya rapi Terus dia pakai tipa PVC, jadi aman teman-teman Oleh karena itu, kenapa saya rekomendasikan teman-teman ke Kalecafishing Satu, penjualnya ramah Kedua, face response Dan ketiga, packingnya rapi Oke, langsung aja ya kita unboxing Karena saya juga udah gak sabar nih Pengen lihat gimana sih Jualan dari Capung 6.6.2.L Nah disini saya akan buka Dan disini-sini cuma ada pisau Karena gak ada gunting Kita buka aja Oke, ini dia juarannya teman-teman Relic Nusantara Capung 6.6.2.L ya teman-teman Kita buka Gimana sih kewujudnya Gimana sih rupanya Apakah sama dengan cangkek jelasin es Kita buka ya Untuk sambungan bawahnya dulu ya teman-teman Wah, ternyata hampir sama ya teman-teman Untuk Bawahnya ini Sudah Japan style ya teman-teman Dan disini hampir sama Pokoknya ya persis lah Dengan cangkek jelasin es Dia udah Japan style Disini ada logonya Relic Nusantara Teman-teman bisa lihat Ini logo Relic Nusantara Ininya spawn Terus ada cincin goldnya Terus disini ada warna black gold Terus disini ada warna greennya ya teman-teman Kalau yang cangkek jelasin es tuh Bener-bener warna Black gold aja Dia warnanya hitam sama emas aja Nah, kalau disini Dia black gold Terus hijau Terus ada logonya Terus black gold lagi Ada busanya lagi Nah, disini yang membuat beda Dia adalah Real estate-nya teman-teman Kalau Real estate-nya yang ini itu Dia biasa Gak Fuji teman-teman ya Kalau yang cangkek jelasin es kan Real estate-nya ini udah Fuji Kalau ini masih biasa Tapi gak apa-apa Nah, terus disini Black gold lagi Terus ada bendera Indonesia-nya teman-teman Seperti cangkek juga Disini ada bendera Indonesia-nya Karena ini memang produk dari Indonesia Terus warna hijau Nah, disini ada tulisannya Capung 662 Terus ada gambar capung ya teman-teman Karena memang ini untuk logonya Dari joran ini Terus UL Jadi, capung 662 UL Nah, disini Lurnya Itu 1-8 gram Terus lainnya 1-5 LB Terus legnya 6 ya teman-teman Terus Untuk Warnanya itu Tadi sudah saya bilang Ini black gold Terus ada lagi Green-nya Kombinasi dengan yellow Terus ada kayak cincinnya itu Nah, dari sini Ini udah bisa kita rasain Ternyata disini tuh Kayak besisik teman-teman Disini tuh kayak besisik Kayak ekornya capung gitu Nah teman-teman Kalau yang untuk cangkek generasin S itu Dia bener-bener halus Kayak dove gini Nih Kalau cangkek gitu Dia Dove gini Halus Kalau capung dia Kasar kayak Ekornya capung itu Nah teman-teman Nah, disini juga Kekurangannya dari ini Ring-guitnya itu Bukan Fuji ya teman-teman Tapi Memakai Sea Guit Tapi gak apa-apa Ini Untuk Joran yang Sambungan bawah ya teman-teman Kalau untuk yang sambungan atasnya Saya taruh dulu Sambungan atasnya Ini dia Oh sama teman-teman ya Disini besisik juga Dari Dari sambungannya ini besisik Sampai Atas ini besisik terus Sampai atas ini tetap besisik teman-teman Nah, terus Kalau yang Di cangkek Generation S gitu Disini itu Ada logo Generation S nya Tapi kalau ini Gak ada teman-teman ya Ini betul-betul gak ada Dan ini Ring-guitnya itu Non Fuji teman-teman Dia memakai Sea Guit Tapi Bagus sih Tergantung kita ngerawatnya aja Gimana sebenarnya Bukan masalah Fuji Atau non-pujinya ya teman-teman Masalah kita ngerawatnya aja Barang kalau misalnya Bagus Terus gak kita rawat Juga bakal cepet rusak ya kan Nah disini ada Ada cincin Warna hijau Terus disini Warnanya itu hitam Dove Tapi Kasar gitu teman-teman Kayak ekor capung gitu Sampai ujungnya sini teman-teman ya Nah, sampai ujungnya sini Untuk kita lihat Nah ini Ring-guitnya hampir sama Sama kayak cangkek Cuma ini non- Fuji Coba kita tes kelenturannya Oh, ini beda teman-teman Kalau yang cangkek Dengan asam S itu Lengkungannya disini teman-teman Dari sini itu udah ngelengkung banget ya Kalau ini Dia lengkungannya disini Agak maju dikit Jadi lengkungannya itu Di ujung ya teman-teman Kalau untuk capung ini Kalau cangkek Dia lengkungannya di Agak tengah sini Ini bisa kayak angka U gak ya Oke, kita paksain terus Coba Terus Oh kayak angka U juga teman-teman Cuma dia Bedanya Cuma di ujungnya sini Kalau yang cangkek Dia disini Oh itu bedanya Oke, oke, oke Lumayan bagus juga nih Keren nih Udah mantep nih Kalau untuk Joran BC Udah bagus banget nih Untur Biar bisa longkes gitu kan Terus Ini yang Sambungan bawahnya Ya, dapetnya Cuma ini aja teman-teman ya Kalau untuk Video Pengetesannya Mungkin Hari minggu besok Kita coba Di Sungai Apat part 2 ya teman-teman Karena yang video Sungai Apat part 1-nya Teman-teman bisa tonton disini Nah Ini mungkin cukup Sampai disini aja Unboxing Dan review Dari Lalit Nusantara Capung 662L-nya ya teman-teman Untuk video pengetesannya Minggu besok Kita coba Menggunakan Capung Dan menggunakan cangkek ya Capungnya Untuk BC Dan cangkeknya Untuk spinning Oke Mungkin cukup sampai disini aja Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton